Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ketiga dari bulan 4 tahun 2021 berjudul Gadis yang berdoa untuk malaikat, diceritakan oleh Joen Kim dari Mongolia. Makanan habis pada hari Minggu pagi di rumah Joen yang berumur 9 tahun waktu itu. Ayah Joen telah meninggalkan keluarga mereka setelah ibunya mulai menghadiri gereja Masai Advent hari ke-7 di negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Ayah yang telah berimigrasi bersama keluarganya ke Amerika Serikat dari Korea Selatan, dan ini berarti bahwa dia tidak akan pernah membantu keluarga Joen lagi. Jika Anda memilih Tuhan, biarlah Tuhan memberi Anda makan, katanya. Biarlah Tuhanmu mendandani kamu. Ibu Joen yang tidak memiliki pekerjaan menangis dan berdoa di kamar tidurnya hari Minggu itu. Saat jam makan siang tiba, adik perempuan Joen mengeluh dengan sedih. Saya lapar. Kakak laki-lakinya duduk dengan wajah kaku, berusaha menjadi pemberani meskipun dia tidak berdaya. Kemudian, Joen teringat pernah membaca di cerita sebelum tidur Paman Arthur tentang anak-anak yang berdoa dan menerima bantuan dari para malaikat. Yang harus kita lakukan adalah berdoa serunya. Di cerita sebelum tidur Paman Arthur mengatakan bahwa jika kita berdoa, para malaikat akan membawakan kita makanan. Ayo berdoa, kakak memutar matanya. Adik kecil mengeluh lagi tentang rasa lapar yang dideritanya. Tetapi Joen tidak tahu bagaimana cara berdoa. Halo Tuhan, kata Joen. Kami sangat lapar. Cerita sebelum tidur Paman Arthur mengatakan bahwa engkau dapat mengirimi kami makanan. Jadi maukah engkau mengirimkan kami sesuatu untuk dimakan? Kemudian, anak-anak menunggu. Tidak ada makanan. Jam berlalu dan makan malam tiba. Joen berpikir, mengapa tidak terjadi apa-apa? Tuhan terlambat. Anak-anak semakin lapar dan ibu terus menangis dan berdoa di kamar tidur. Kemudian Joen berkata, Oh, saya tahu kesalahan apa yang kita lakukan. Tuhan berpikir bahwa kita tidak percaya kepadanya karena kita tidak menyiapkan meja. Dia menyuruh adik kecilnya untuk mengambil sumpit dari dapur. Anak-anak mengatur meja dan duduk. Maaf tentang itu, Tuhan, kata Joen. Kami mungkin salah melakukannya. Bisakah engkau mengirimi kami makanan sekarang? Mejanya sudah siap dan kami siap. Tetapi tidak ada yang datang. Anak-anak naik ke tempat tidur dengan perasaan kecewa dan lapar malam itu. Pagi-pagi sekali, mereka bangun untuk berangkat sekolah. Mereka tidak punya makanan untuk sarapan dan tidak punya uang untuk membeli makan siang. Jangan ganggu ibu. Bisik Joen kepada saudara-saudaranya. Dia masih sedang menangis dan berdoa. Anak-anak membuka pintu depan untuk meninggalkan rumah. Tetapi jalan mereka dihalang-halangi oleh sebuah kotak besar berisi makanan. Dengan penuh semangat, anak-anak memanggil ibu ke pintu. Ibu tidak bisa memercayai apa yang dilihatnya. Joen sangat senang. Dia berkata, para malaikat hanya sedikit terlambat. Saat itulah Joen tahu bahwa Tuhan hidup dan bahwa dia mendengar dan menjawab doa. Joen Kim sekarang adalah ibu dari empat anak. Dia dan suaminya John, seorang dokter gigi, dan keempat anak mereka adalah misionaris di memulia. Anak-anak, terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda tiga tahun yang lalu yang membantu membuka sekolah menengah pertama Masai Advan hari ketujuh di memulia. Joen adalah kepala sekolah menengah atas. Dia masih berdoa setiap hari, dan dia meminta Tuhan untuk memberkati sekolah. Sehingga banyak anak dapat belajar untuk percaya kepadanya, seperti dia memercayainya saat masih seorang gadis kecil yang lapar. Sampai jumpa di video selanjutnya.